SM Store, amanah dalam muamalah Kemudian yang ketiga, ziaratun syirkiyah Nah ini ziarah yang mengandung kesyirikan Tunafid tawahid A'i tunafi aslul tawahid Aslat tawahid Jadi menghilangkan pokok ketawahidan Wahia dan dia adalah Sarfu syai'in min anwa'il ibadati li sahibil qabri Memalingkan sedikitpun dari jenis-jenis ibadah Malingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah Li sahibil qabri untuk orang yang mati di dalam kubur Untuk penghuni kubur Mislu contohnya adalah An yada'uhu min dunillah Yaitu berdoa kepada penghuni kubur Yang tentunya ini merupakan berdoa untuk selain Allah Memohon kepada penghuni kubur Ada sebagian orang itu yang menganggap boleh Menganggap boleh meminta kepada penghuni kubur itu boleh Selama permintaannya kepada penghuni kubur itu adalah dalam rangka Untuk Supaya Penghuni kubur itu memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang Dihajatkannya Misal ada sebagian orang mengatakan Ketika datang dikubur seorang wali Wahai syih bulan atau wali bulan Sampaikan permintaanku kepada Allah Aku berharap kepada Allah Agar Allah mengabulkan permintaan saya demikian dan demikian Mudah-mudahan melalui doamu seruanmu Akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan Nah yang seperti ini, ini termasuk bagian dari Dari Bertawasul yang terlarang Ya Bertawasul yang terlarang Karena ada Karena ada Sesuatu yang diminta kepada penghuni Kubur itu Meskipun Tetap dengan tujuan untuk Menjadi wasilah Karena ada Ketergantungan hati Kemudian ada Apa namanya Harapan Kepada yang Menghuni kubur itu Bahwa Doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka Itu nanti akan di Di Apa namanya istilahnya itu Di Perantarakan Ya oleh mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah termasuk Bagian daripada Mempersembahkan ibadah kepada Selain Selain Allah Ya meskipun ada juga Para ulama yang menganggap Ini tidak termasuk Bagian dari kesyirikan Cuman yang menjadi pertanyaan disini Tidak ada galil yang jelas-jelas Ya Menyatakan bahwa Orang yang mati itu Bisa mendengar seruan yang Hidup Kemudian orang yang mati Dari kalangan orang sholah itu Mereka bisa Memintakan hajat keperluan Orang-orang yang hidup Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini tidak ada keterangan yang Yang sahih tentang hal ini Ya Ada juga yang Di antara para ulama ini Ada juga yang Menghususkannya hanya kepada Rasulullah saja Kepada yang lain tidak Dan demikian Namun Wallahu'alam Yang Lebih berhati-hati itu adalah Meninggalkan hal-hal yang demikian Karena ini sangat-sangat dekat dengan Perkara-perkara Kesirikan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton